guys, saya ada makan ini tempat makan khas taiwan ini kongkong ngomongnya pengen emi iya, emi ini mau tuh emi ini meal tapi kok residif ini khas taiwan ini sama ayam ini ada babi ini yang ada babi ini habis kali ya aku mau ngasih kenapa ngap itu pakai garbu kan tau bukan ayam ini ayam ini mantap juga halo kak assalamualaikum wawrussalam kak ini kak aku mau tanya-tanya ini di wilayah mana ya kak di wilayah mongkok mongkok ya kakak sama siapa sama yaudah kak sambil makan ini makan apa kak makan ini ini apa sih ini apa ini taiwan taiwan oh ini makanan khas taiwan guys ini makanan khas taiwan ini aku lihat dulu ya kak ya ini kalau taiwannya itu apa kak new roman new roman ini pasti dulu kakaknya itu ada di taiwan ya maksudnya ada pengalaman di taiwan ya taiwannya dulu mana kak taiwannya dulu di banjau iu banjau weh aku juga di banjau odek kok gue gak ngomong bukannya kamu di itu di kausium apa dimana itu dulu tai nan oh iya tai nan kalau aku dua enak banget gak kayak disini ya ini kenapa kenapa gak balik ke taiwan lagi nanti ada pengalaman aja emang tau hongkong oh iya iya terus kalau kakak kakak di taiwan berapa tahun 6 tahun 6 tahun gila guys di taiwan 6 tahun di hongkong udah 3 tahun guys di hongkong enakan mana taiwan sama hongkong enggak mesti pilih enakan mana taiwan atau hongkong kalau di hongkong enak bisa jalan-jalan bisa ketemu temen ya bisa on the way on the way kayak ini nih makan mie gitu kalau taiwan enak kah hajikannya itu baik-baik gitu gak kayak di hongkong ya kan tapi enak juga di hongkong enak juga di hongkong kalau aku nanya kakak milih hongkong atau taiwan beli mana beli mana ayo beli tapi di hongkong jika kamu kan udah gak bisa ke taiwan kenapa gak balik taiwan lagi ke taiwan lagi guys nanti kalau dia udah bosan di hongkong katanya mau ke taiwan lagi udah enggak eh udah tutup kali mata pak jokowi udah mau tutup tekawe tuh yaudah ini aku ganggin kakaknya kakaknya di hongkong tuh udah 3 tahun guys dulu ada pengalaman di taiwan itu 6 tahun eh 6 tahun atau 7 tahun tadi 6 tahun itu kalau berasal ini kakak iya di taiwan joknya apa kalau gitu pandai bahasa taiwan dong kalau bahasa taiwanya jaga nenek apa jaga lansia gitu cahu kubobo cahu kubobo cahu kubobo cahu kubobo cahu kubobo nanya apa lagi kakak gak mau nanya aku ini kan udah 3 tahun di hongkong kapan pulang tahun depan oh tahun depan mau pulang mau balik kesini lagi kakak kalau bisa sih kan masih muda oh tahun depan ya pokoknya ini cuan cien, pokoknya cien 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 cuan cuan cien iya nanti kalau tabungannya udah banyak, udah pulang tuh ya ada usaha apa di Kambung Indonesia? Alhamdulillah sudah buka kontrakannya wah tugas udah sukses guys, udah jadi lau panjang lau panjang itu bos udah janda kaya guys emang kebanyakan itu ya guys, gak semua aku bilang kebanyakan kalau di Hong Kong tuh kebanyakan itu banyak banget yang jadi janda dengan segala macam alasannya ya iya gak bak, kenapa kakak jadi janda? males punya suami, gelo, suaminya gak nafkainya enakan punya suami apa enakan janda? enak sendiri oh iya tapi tetep aja nantinya kan semoga cepat dapat